Pemirsa Universitas Islam Kalimantan Unisca Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjarmasin kembali membuka tes penerimaan mahasiswa baru tahun Akademik 2024 dengan jumlah pendaftar yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya karena Unisca kini menjadi pilihan utama masyarakat untuk berkuliah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dibuka sejak jam 7 pagi Senin 1 Juli 2024, ribuan peserta tes penerimaan mahasiswa baru tahun Akademik 2024-2025 nampak memadati halaman kampus Universitas Islam Kalimantan Unisca Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjarmasin di kawasan Handilbakti Kabupaten Baritokwala guna mengikuti tes tertulis dan tes narkoba untuk gelombang pertama. Menurut Rektor Unisca Prof. Abdul Malik, pihaknya mengaku bersyukur dengan jumlah calon mahasiswa baru tahun ini yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena saat ini Unisca menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Berdasarkan data yang telah dihimpun, tahun ini jumlah mahasiswa yang mengikuti tes PMB ada sebanyak 3.440 orang atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya di kisaran 2.500 sampai 2.700 orang dengan beberapa fakultas yang masih menjadi primadona masyarakat seperti Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknik Informatika, Farmasi, hingga Kesehatan Masyarakat. Bahkan tahun ini ada kejutan tersendiri dirasakan oleh pihak kampus karena prodi keguruan olahraga FKF Unisca mendapat pendaftar dengan jumlah yang banyak. Nantinya hasil ini akan disaring berdasarkan hasil tes yang dilakukan serta melihat tes yang akan dilakukan pada gelombang selanjutnya untuk memenuhi jumlah kuota yang diterima sebanyak 4.800 mahasiswa baru. Nah tes TPA ini kita lakukan ya dua sesi karena apa ternyata tahun ini Alhamdulillah ada peningkatan ya untuk mahasiswa yang ingin belajar di Unisca. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu rata-rata kita gelombang pertama itu kurang lebih sekitar 2.500 sampai 2.700 tapi pada hari ini yang sudah daftar itu 3.440. Artinya apa? Artinya ada kenaikan ya. Jadi kenaikan yang signifikan. Nah kami berharap agar animo masyarakat yang besar yang ditujukan kepada Unisca ini ya nanti tentu kami menjadi universitas yang akan memberikan ya fasilitas kepada semua calon mahasiswa dan terima kasih atas pilihannya kepada Unisca ya kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas baik dari kualitas akademik maupun non-akademik dan sarana-prasarana. Itu aja harapan kami. Ya sukses semua pada mahasiswa baru yang ikut pas hari ini mudah-mudahan saudara nanti terus berlanjut menjadi mahasiswa baru sebagaimana yang saudara inginkan. Sementara itu dekan Fakultas Hukum Unisca Dr. Afif Khalid mengaku bersyukur dengan jumlah calon mahasiswa baru tahun ini dan kedepannya bakal meningkatkan kualitas pembelajaran kepada mahasiswa dengan sejumlah sarana-prasarana yang disediakan. Tahun ini Tawusku menjadi terpapurat lagi kedepan insya Allah menjadi fasilitas kita harus siapkan lebih baik lagi setiap kegiatan-kegiatan juga lebih baik lagi setiap kegiatan akademik, kegiatan seminar maupun kegiatan kemahasiswa juga harus ditunjang lagi yang lebih baik lagi karena melihat dari jumlah mahasiswa keseluruhan itu sekitar kurang lebih 2.800 yang jelas kalau untuk sarana praktikum dan latihan ini sudah tersedia mulai tahun-tahun kemarin ini mungkin penambahan terkait dengan nanti ruang-ruang yang lebih ideal lagi yang jelas ruangan mahkamah konstitusi dan jelas pastinya juga kami juga menyiapkan perkuliahan baik secara offline maupun online dan juga mungkin nanti juga penambahan kegiatan-kegiatan yang lain dan pastinya insya Allah tahun ini kita punya podcast sendiri bahwa syukur menisga melihat jumlah calon mahasiswa baru yang terus bertambah pihak kampus akan terus meningkatkan kualitas pendidikan akademik maupun non-akademik yang ditunjang dengan sarana-prasarana yang memadai nantinya PMB gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus mendatang untuk mengikuti tes tertulis maupun tes narkoba Erwin Yudhanuari, Bancar TV Terima kasih telah menonton!